Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ganti-ganti Jambi dan sahabat semuanya Jumpa lagi dengan saya Supadmin di channel Lensa Youtuber Kali ini kita berada di area Exit Tol Muara Sebapu Saya akan membuatkan video Request dari subscriber Agar melakukan perjalanan dari Exit Tol Muara Sebapu Pal 17 Menuju ke Simpang 3 Tempino Oke lanjut saja kita gas Bismillahirrahmanirrahim Nah ini guys kita pelan-pelan saja disini Sudah lampu merahnya Traffic lightnya sudah aktif ya Jadi bagi kalian yang lewat sini harus mengikuti Rambu-rambu lalu lintas Jangan main trobox saja Bisa berbahaya nantinya Nah ini belok kiri ini Masuk ke Exit Tol Dan ke gerbang Tol Muara Sebapu ya Di dalam sana gerbang tolnya Nah jadi kita ke Tempino lurus Jadi kalau masuk Exit Tol ini Bisa tembus Mau ke Pijuan atau ke Bayung Lencir Sumatera Selatan bisa masuk Exit Tol Kalau mau lewat tol Lewat Jalan Nasional ini Bisa juga Cuma lebih cepat lewat tol ya Hanya sampai Bayung itu hanya 34 km Nah mungkin perjalanan cuma Setengah jam lah kira-kira Kalau lewat Jalan Nasional ini Ya lama guys Bisa Satu setengah jam mungkin Kalau tidak macet Nah ini setelah Jalan Tol berfungsi Jalan Nasionalnya agak lengang guys Kalau biasanya ini sudah ramai Mobil-mobil besar tuh Sekali tolnya sudah berfungsi Agak lengang Jalan Nasional Jadi kalau perjalanan pakai Sepeda motor ini bisa Ngebut nih guys Nah ini Jarak Kurang lebih 1 kg Dari Exit Tol Menuju ke Tempino itu Nanti kita melewati Lintasan tol ya Ada Flyover Cuman masih dibangun ya Itu Betung Jambi Seksi 4 Nah sedang progres Yang menuju ke arah Pijuan ya Pijuan dan bakalnya nanti Akan terus Nyambung ke Rengat Riau Menyebrangi Sungai Batanghari Nah ini Kalau yang Sebelah kiri tuh Interceng Interceng Tempino Itulah perputarannya Masuk Exit Tol tadi Nah perputarannya Di Interceng ini Apa mau ke Pijuan Atau mau ke Bayung Lencir Perputarannya Di sini Nah ini Intercengnya Ini bakalnya Flyover Sini Tol Ayang Nah ini Sedang dibangun ini Flyovernya Nah itu guys Itu Seksi 4 Menuju ke Pijuan Nah ini Kita di Kilometer 18 Jalan Lintas Timur Jambi Palembang Kalau orang-orang Sini nyebutnya PAL PAL 18 Jadi PAL itu Artinya Sama dengan Kilometer Ini Di Jalan Lintas Timur Jambi Palembang Menuju ke Palembang Tapi kita ini Hanya Sampai ke Simpang 3 Tempino Simpang 3 Tempino itu Kurang lebihnya Kilometer 27 Jadi Exit tol tadi itu Di Kilometer 17 Sedangkan Tempino Di Kilometer 27 Jadi ya Kurang lebih 10 Kilo Perjalanan kita ini Di Jalan Nasional Tapi jalannya Sudah Cukup bagus Guys Nah Jadi bagi Kanti-kanti Yang Dari Padang Itu Mau ke Bayong Lencir Sekarang Bisa Lewat Tol Kalau dari Padang itu Kan Ambil Ke kiri Di Simpang 3 Tempino itu Ambil Ke kiri Menuju Ke Kota Jambi Ke arah Sini Ke Exit Tol Pal 17 Tadi Baru Masuk Situ Menuju Ke Bayong Lencir Kalau Enggak Mau lewat Tol ya Belok Kanan Simpang 3 Tempino itu Belok Kanan Menuju Bayong Lencir Masih Cukup Jauh Juga Belum Kalau Ketemu Kemacetan Bisa Lebih Lama Perjalanannya Disarankan Lewat Tol Kalau Sekarang Kalau Sekarang Masih Gratis Dan Kedepannya Ya Pasti Berbayar Nah Ini kan Mobil-mobil Ini Dari Itu Mungkin Dari Arah Padang Sana Mau Masuk Exit Tol Nah Kan Lengang Sekarang Jalan Nasional Jalan Nasional Jadi Lengang Enak Naik Motor Guys Tapi Nanti Kalau Exit Tol Yang Di Pijuan Sudah Jadi Kalau Dari Padang Ya Lebih Dekat Masuk Yang Exit Tol Pijuan Daripada Exit Tol Sini Nah Kalau Yang Mau Dari Bayung Lencir Rumah Terasa Masuk Keluar Sini Kalau Mau Ke Kota Jambi Tadi Exit Tol Yang Keluar Exit Tol Belok Kanan Kota Jambi Kalau Belok Kiri Kesini Ketempino Atau Mau Mau Ke Daerah Mana Itu Kan Ini Kita Di Kilometer 20 Guys Bal 20 Sebapu Kita Ini Hanya Dengan Kecepatan 40 Kilometer Sampai 50 Kilometer Saja Guys Tidak Ngebut Supaya Nampakkan Viewnya Kalau Terlalu Ngebut Kurang Jelas Viewnya Dan Ini Masih Pagi Guys Ini Masih Sekitar Jam Tujuan Kurang Lebih Setengah Delapan Jadi Masih Ada Kabut Kabut Tempun Kita Memasuki Kilometer 21 Guys Jalan Lintas Timur Jambi Palembang Kita Menuju Ke Tempino Simpang Tiga Tempino Nanti Kalau Di Simpang Tiga Tempino Kalau Ke Kanan Itu Ke Muara Bulian Sungai Bahar Bisa Ke Muara Bulian Terus Langsung Ke Daerah Tanah Barat Bisa Ke Sarolangun Bisa Ke Tempino Tempino Dan Lain Bajanya Ke Padang Ke Kerinci Sedangkan Yang Ke Kiri Ke Sungai Landai Terus Perbatasan Jambi Palembang Batasan Sumater Selatan Dengan Jambi Dan Lanjut Ke Bayong Rencir Terus Sampai Ke Palembang Kota Palembang Masih Masih Jauh Kalau Lewat Jalan Nasional Bisa 6 Sampai 8 Jam Perjalanan Kalau Nanti Tol Betung Jambi Sudah Nyambung Perjalanan Sangkat Singkat Sekali Kemungkinan Hanya 3 Jam Sudah Sembus Jambi Palembang Hanya Berkisar 3 Jam Kalau Tolnya Sudah Nyambung Bisa Main Ke Palembang Balik Hari Ini Kita Di Kilometer 22 Ada Belah Kanan Oramil Oramil Sebapu Dan Ini Sebelah Kiri Ada Polsek Mestong Kilometer 23 Kota Masih Kilometer 23 Polsek Mestong Wal Tampai Basta 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 Jalan nasionalnya juga Sudah mulus guys Ini dilakukan perbaikan Sepertinya Yang ke arah kota itu Akan diperlebar juga Karena Arus lalu lintasnya meningkat Yang ke arah kota Yang ke arah sini agak Berkurang Kita Memasuki Kilometer 24 Desa Nagasari Kejamatan Mestong Labu Baten Muara Jambi Belah kiri ini adalah Masuk ke Jalan Tana Pondok Kesantren Ustadz Abdul Songat Belah kiri ini adalah Pabrik Sumpit Kilometer 24 Ini pabrik Sumpit Belah kiri ini adalah SMU 3 SMU 3 Mwaro Jambi SMAN 3 SMAN 3 Assalamualaikum ya Kita memasuki Kilometer 25 Jalan Lintas Timur Jalan Lintas Timur Jambi Jalan Lintas Timur Jambi Jalan Lintas Timur Jambi Selatan Timur Jambi Selatan Timur Jambi Jalan Amin Jalan Aran Jalan Lintas Timur Jambi kita memasuki kilometer 26 di depan itu terkenalnya simpang fleret bukan fleret yang di Jogja ya ini fleret di Jambi nah ini namanya simpang fleret masuk sana namanya dosun fleret mungkin yang ngasih nama dulu-dulunya orang dari Jogja mungkin ya nggak ada sekali berensinya mobil oke kita sudah memasuki kilometer 27 di depan itu sebelah kiri ada pom bensin pom perstamina tempino nah ini guys ini pom tempino sering antri mobil disini karena sering banyak kosong minyak nah itu kan pada antri oke di depan itu kita sudah sampai simpang 3 tempino kalau ke kanan baju bang murah bulian nah ke padang ke kiri ke palembang nah ini guys simpang 3 tempino nya sudah bagus sudah dicor mulus tidak rusak tidak rusak seperti dulu ya kalau dulu masih terlihat rusak nah ini kalau lurus sana bisa ke bahar ke muara bulian ke padang ujung-ujungnya ke padang nah ini kalau ke kiri ini ke sungai landai bayang lencir palembang nah oke guys sampai disini perjalanan kita semoga menghibur dan bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati